Give me all you've got, if you're prepared to break the silence, I'll be out in the sunshine, running beside the lions, I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall, God I've been so down, can you think? Pasukan Aji Santoso, berhasil unggul atas tuan rumah PSS Sleman yang dinahkodai Seto Nurdiantoro. Lewat gol tunggal Silvio Junior melalui sundulan kepala. Memang, laga tersebut berjalan sangat sengit, banyak peluang yang didapat oleh kedua tim sepanjang laga. Pastinya setiap laga yang dijalani dalam suatu pertandingan banyak momen-momen unik dan menegangkan terjadi. Salah satunya di laga Persebaya Surabaya melawan PSS Sleman ini. Ada momen memalukan bagi jihad Ayub back asing PSS Sleman pada pertandingan itu. Back asing PSS Sleman itu berhasil dilewati oleh wonderkid Persebaya yaitu Marcelino Ferdinand dengan cara dikolong lewat selah-selah kaki jihad Ayub. Ampun, 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 Ampun ya. Ampun ya, memanglah itu sakit hati masih dihidupin ya. Makanya akhirnya sama jihad Ayub mau ngomong disikat aja udah. Itu sakit hati udah itu. Yang ngedeket pemain muda ini ya. Dikati kolong tadi, saya lihat kan. Sangat, sangat sedih. Berawal dari bola yang didapat Marcelino dari Umpan Nufiandani. Marcelino yang saat itu menguasai bola, langsung ditekan oleh back asing PSS itu. Marcelino yang tahu dirinya akan ditekan oleh Ayub. Dia langsung memutar badan dan melewatkan bola melalui selah-selah kedua kaki back asing tersebut. Jihad Ayub yang merasa malu dengan cara Marcelino ngelewati tersebut. Back asing PSS itu langsung menarik badan Marcelino hingga terjatuh, dan Ayub langsung pergi meninggalkan Marcelino. Marcelino yang habis dijatuhkan, dia langsung tersenyum dengan aksinya terhadap back Sleman tersebut. Marcelino Ferdinand sendiri bermain sangat baik pada pertandingan itu. Dia mampu mengontrol lini tengah dan menyuplai bola bagi para penyerang persebaya. Pergerakannya, mobilitas dan kecepatannya mampu membuat permainan persebaya lebih hidup. Semoga Marcelino terus berkembang secara permainan, dan mampu membawa persebaya mencapai prestasi lebih baik lagi musim ini. Terima kasih telah menonton!